Halo semuanya, nama saya Fajal Purnama dan pada video kali ini saya akan melakukan video lagi mengenai investasi ke negara ke pemerintah Indonesia memelalui internet banking atau yang sejenis dan karena kali ini temanya bersangkutan mengenai bank pemerintah Indonesia atau sistem keuangan kita sekarang ini jika Anda ingin berdonasi ke saya kalian bisa berdonasi ke Paypal saya atau ke bank saya secara langsung yaitu BNI BCA atau saya di Jepang JPPOS dan sebelah kiri adalah link sosial media saya jika Anda ingin mengkontak saya dan ayo kita lanjutkan video ini jadi saya jelaskan dulu apakah itu obligasi pemerintah atau government bond yaitu ada satu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah satu negara dalam denominasi mata uang negara tersebut obligasi pemerintah dalam denominasi valutasing biasanya disebut dengan obligasi international sovereign bond ya kalau bahasa inggrisnya itu seperti ini jadi Anda berinvestasi ke negara mereka akan menggunakan investasi uang tersebut untuk membangun negara untuk belanja dan sebagainya dan Anda akan di uang Anda akan dikembalikan dalam jatuh tempoh tertentu dengan bunga kali pada bulan ini saya berinvestasi saya berinvestasi di ST005 di mana embalan minimalnya adalah 7,4% bisa naik bisa turun tergantung begitu lah yang jelas investasi ke negara ini atau obligasi atau surat beragam negara SBN retail itu di itu di jamin undang-undang di jamin dengan hukum di jamin negara di jamin pemerintah jadi jika Anda percaya dengan pemerintah percaya dengan negara berinvestasi di dan ke negara atau SBN atau obligasi ini yang sekarang ini ST005 merupakan investasi yang paling aman di negara karena dijamin oleh undang-undang yang yang kedua jika Anda mencintai negara berinvestasi ke jika Anda mencintai negara negara Indonesia maka Anda bisa membantu negara dengan investasi secara-secara langsung yaitu dengan membeli government bond atau obligasi pemerintah dan kerennya setelah Anda berinvestasi Anda akan mendapatkan email dan menyatakan terima kasih telah berinvestasi dan berpartisipasi membangun negeri dan untuk dan itu kerennya jika Anda tidak percaya dengan negara dan Anda melihat bahwa akan terjadi krisis rupiah atau semua mata uang itu mata uang kertas itu akan jatuh maka tidak saya sarankan untuk berinvestasi di negara ataupun produk-produknya menggunakan uang seperti rupiah atau dolar kayak saham reksa dana dan sebagainya tapi jika Anda masih percaya dan sebagainya dan Anda mencintai negara ingin berpartisipasi membangun negeri ya berinvestasi ke negara atau obligasi ini cocok untuk Anda lanjut oke saya turun dulu minimum minimum investasi itu adalah 1 juta rupiah maksimum 3 miliar serinya investornya itu hanya untuk bagi pewargan negara Indonesia masa penawaran yaitu Agustus sampai 21 2019 tanggal kupon pertama 10 Oktober 2019 dan bisa di early redemption atau uang Anda itu akan investasi kalian itu akan dikunci sampai pada jatuh tempo yaitu 10 Agustus 2021 namun ada early redemption bisa Anda ambil investasi lebih awal yaitu pada 10 Agustus 2020 dan cara berinvestasi yaitu registrasi dulu ke bank atau ke broker atau ke sekuritas atau ke mana kah mungkin ke pemerintah langsung setelah itu melakukan pemasanan pembayaran dan konfirmasi dan ini adalah timeline nya seperti saya jelaskan tadi untuk bunga nya 7,4% dan saya melakukan kalkulator investasi dan saya telah berinvestasi sebanyak 1 juta maka saya akan mendapat timbalan 62.900 per tahun total sama 2 tahun 125.000 rupiah dengan pajak 15% beda dengan deposito pajaknya 20% dan saya nak tahu apakah ini sudah dipotong dalam pajak atau belum untuk untuk detail perhitungannya bisa dilihat di bariksa.com tapi contohnya ST005 belum ada ini contohnya ST002 dimana bunganya 8,3% tinggal anda ganti saja dengan bunganya 7,4% misalnya anda berinvestasi 1 juta rupiah di ST002 ganti saja bunganya kalau mau menghitung ST005 tapi saya gunakan untuk kemudahan ini saya gunakan ini saja dulu 1 juta maka imbalan per tahun 8,3% yaitu 83.000 selama 1 tahun dan imbalan per bulannya itu dibagi 12 yaitu 6.916 rupiah pajak dan dipotong dengan pajak 15% yaitu 1.000 1.000 rupiah 37 maka anda akan mendapatkan bersih per bulan 5.000 rupiah 900 atau 800 jika anda berinvestasi 1 juta rupiah dan begitulah perhitungannya lanjut dengan cara jika anda dan pada zaman sekarang ini dimana dulu mungkin anda harus ke sekuritas broker ke bank atau ke pemerintah sekarang dengan teknologi internet anda bisa memesan melalui internet banking dan saya contohkan BCA sebelumnya saya contohkan BNI anda bisa anda bisa memesan melalui mobile banking BNI tapi sayangnya pada BCA tidak disediakan layanan untuk membeli government bond ini melalui mobile banking anda harus melalui internet banking yaitu melalui browser login dan masukkan user ID dan pin anda saya telah membuat video tentang ini dan semuanya dalam bahasa inggris saya tidak dapat mengganti ke bahasa Indonesia jadi setelah masuk masuk ke investment product dari investment product ini jika anda belum registrasi akun BCA anda atau itu registrasi terlebih dahulu tinggal klik-klik saja setelah itu pesan order dan disini terlihat single investor adi saya dan akun BCA yang saya gunakan dan disini produk yang kita tawakan adalah ST005 bunga minimal 7,4% dan minimum order 1 juta rupiah maksimum 3 miliar dan saya memesan minimum 1 juta rupiah gunakan token jadi datang ke BCA mereka akan mengajarkan anda bagaimana menggunakan token anda oke dan lanjut ke pembayaran bukan pemesanan ini masih tahap pemesanan dulu setelah pesan anda anda harus membayar bisa bayar langsung disini atau di bank atau bagaimana saya langsung bayar anda billing code bisa ditemukan di sebelumnya dan masukkan token lagi setelah itu pembayaran berhasil dan bisa anda print bukti pembayaran anda ke pdf atau print langsung dan terakhir anda akan mendapatkan email seperti yang saya lihat tadi terima kasih telah berinvestasi dan berpartisipasi membangun negeri oke dan itu saja dari saya oh salah dan saya ulangi lagi jika anda ingin mendonasi bisa mulai paypal atau bank saya secara langsung kontak kontak saya melalui link sosial media saya di sebelah kiri ini dan sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih